Anda yang pernah menggunakan Photoshop versi sebelumnya, misalnya CS2, CS, atau 7, mungkin akan sedikit kaget ketika melihat tampilan Photoshop CS3 ini, karena tampilannya sedikit berubah. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah tampilan dari Photoshop CS3 untuk menyakinkan. Saya akan kasih lihat. Nah, ini adalah Photoshop CS3. Ya, kelihatan di sini. Nah, tampilannya sekarang dia menggunakan sistem docking. Jadi, semua palet-palet yang digunakan itu akan terletak di sini. Oke, kita kenalkan dulu. Yang ini adalah menu bar, di mana Anda bisa lihat menu file, edit, image, dan lain sebagainya. Kemudian, ini ada option bar. Option bar ini akan berubah ketika Anda mengganti tool. Lihat. Sesuai dengan tool yang sedang aktif. Jadi, option bar ini setting untuk tool yang sedang aktif. Dan tampilannya akan berubah tergantung pada tool yang sedang aktif. Kemudian, apalagi, di sebelah kiri Anda lihat ada tools palet. Kalau pada Photoshop versi sebelumnya, tools palet ini dua kolom seperti ini. Dan bisa dengan mudah di drag. Ini juga sama. Bisa di drag seperti ini. Cuma, dia secara default ada di, terletak di sebelah kiri terus. Anda bisa buat dia jadi satu kolom atau dua kolom. Dengan klik, anak-anak yang di atas ini. Kemudian, apalagi yang berubah itu, tombol quick mesh. Sekarang cuma satu. Dan Anda punya empat buah screen mode sekarang. Kalau dulu cuma tiga. Standard, full screen mode with menu bar, dan full screen mode. Nah, di sebelah kanan Anda lihat ada banyak sekali icon ya. Icon ini sebenarnya adalah palet. Nah, untuk menampilkan palet-paletnya itu Anda klik tombol expand dock ya. Nah, di sini. Nah, lihat ada palet history, tool preset, dan lain sebagainya. Ini untuk menampilkan semuanya. Sementara kalau mau tampilkan satu-satu, cukup klik. Misalnya ini ya. Paragraph. Ini untuk menampilkan text, karakter. Karakter apa saja, font apa saja yang terinstal di komputer Anda akan tampil di sini. Clone source ya. Ini adalah palet baru. Nanti akan kita bahas. Brush ya. Kemudian, tool preset, action, history, dan lain-lain. Nah, di sebelahnya lagi ada dock lagi ya. Ini ada navigator, color, dan layer. Dan ini pun juga bisa Anda perkecil ya. Jadikan icon. Atau drag di sini. Jadi, ruang kerjanya lebih fleksibel di Photoshop CS3. Anda bisa buat dia jadi icon atau tampilkan seperti ini ya. Kalau dia jadi kayak gini, bisa lihat kayak ini. Cukup klik. Nanti dia akan tampil. Kemudian, sekalian saja, saya jelaskan. Di sini ada foreground color ya. Dan background color. Nah, warna yang akan Anda gunakan untuk mengecat atau memberikan warna ya. Itu adalah foreground color. Itu bisa Anda klik di sini. Ya, Anda bisa pilih warna dari sini. Lalu, ok. Dia akan berubah. Dan warna background juga bisa Anda ubah dengan klik pada background color. Anda pilih warna lain misalnya. Jauh. Nah, Photoshop memiliki warna default, yaitu hitam dan putih. Anda bisa dengan cepat mengembalikan ke warna hitam putih itu dengan klik tombol ini ya. Default foreground and background color. Atau tekan saja tombol D. Dia akan kembali di foreground hitam dan background putih. Nah, untuk membalik warna background dan foreground itu Anda bisa gunakan tombol ini ya. Switch foreground and background color. Atau tekan saja X pada keyboard. Oke, demikian. Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan bagaimana membuka file di dalam Photoshop. Setup. selamat menikmati